Halo guys, ketemu lagi bersama dengan Jonas Jok, uang belitar yang tinggal di Barcelona. Kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di pantai dekat rumah. Kenapa? Karena sekarang udah mulai masuk summer, jadi banyak banget bule-bule yang berjemur, bule-bule telanjang itu banyak banget. Nanti aku akan tunjukkan ke kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Yuk, sebentar, jangan lupa juga pakai masker. Udah rame teman-teman, bar-barnya udah mulai buka. Terus udah mulai banyak bule berjemur, bule telanjang. Nanti kita lihat, kita dapat enggak? Oh, shh. Jadi rumahku tuh dekat banget. Rumahku tuh sekitar 100 meter kali ya dari pantai. By the way, pasirnya ini lumayan putih loh. Bagus. So, guys, banyak banget bule. Tuh. Jadi, aku bikin video ini bulan Juni. Nanti, satu bulan lagi atau dua minggu lagi lah ya, bakalan di sini tuh makin banyak bule-bule yang telanjang, bule-bule berjejeran. Di sini tuh udah biasa, guys, kelanjang, topless. Itu udah biasa, cowok-cewek. Ini sampai sana. Sampai ujung sana, guys. Itu semuanya berjemur. By the way, sekarang jam 5 sore ya. Tapi, matahari masih cerah. Dan, hari ini matahari akan tenggelam jam 9 malam. Ayo, kita lanjut jalan-jalan lagi. Dulu, aku tuh punya mimpi pengen banget tinggal di dekat pantai. Dan ternyata, itu terwujud. Ah, I'm so happy. Jadi, kalau galau, terus pengen jalan-jalan ke pantai, gampang banget tinggal jalan dikit. Nyampe deh. Jadi, teman-teman, di situ itu adalah kuburan. Jadi, kalau di sini, mayat itu dikremasi, dibakar, terus abunya disimpan. Tapi, ada yang abunya dilarung juga sih ya. Ini adalah kuburan orang Spanyol. Yang mana kuburannya itu dekat banget sama pantai, sama tempat-tempat have fun. Bahkan, kalau malam, di sekitar sini tuh udah kayak diskotek gitu ya. Ironis sih. Oke, lanjut. Kita nyeberang dulu. Dan, di dekat pantai, ini juga ada, ini football field, apa ya, lapangan sepak bola di daerah tempatku, di desaku. Tapi, guys, kualitasnya oke. Oke, oh iya, next time, aku akan ajak kalian untuk lihat mercusuar. Jadi, guys, di ujung sana, itu ada mercusuar. Di sini, bahasa Spanyolnya El Faro. Dan, sepertinya tuh bagus banget dan terkenal ya daerah sini, karena, sepertinya satu-satunya mercusuar di Costa Brava, emin di Marisme. Tapi, tempatannya ada juga deh ya, kalau itu. Gimana sih? Kalian, pasang mata baik-baik, perhatikan baik-baik, siapa tahu kalian lihat ada bule yang topless. selamat menikmati. 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 Kira bulan depan, bakalan makin banyak turis-turis dari negara Eropa lain seperti Jerman, Perancis, terus Belanda, Inggris. Mereka tuh pada dateng ke Spanyol buat traveling, buat menikmati pantai karena memang di sini sepanas ini guys. Dan biasanya orang-orang Spanyol itu stay di pantai dari pagi sampai matahari tenggelam. Makan di sini, tidur di sini, karena mereka pengen kulitnya Tenny. Oke sekarang kita udah mulai di antara kerumunan orang. Tapi kita mau naik. Mereka kering ya lah guys. This must be fresh. Right? Aduh. Panas. Panas banget. Panas banget. Panas banget. Orang bule disuruh ngomong Jawa. Nah di sebelah sana ada pantai khusus nelayan. Jadi untuk yang pantai-pantai yang dekat sama nelayan itu kita nggak boleh berjemur disitu. Aduh panas. Panas. Lanas kykta Su. Pasti politik pasku. Panas kykta South kykta Hai. Can'tpunk. Sudah mau ngomong Jawa hai. Oke guys Sekian video dariku Jadi ternyata belum banyak bule Jadi dan kalian lihat Belum banyak yang telanjang Karena emang sekarang Belum banyak tamu ya Belum banyak turis Maybe next week Dua minggu lagi makan banyak Oke see you in the next video Bye